Pemirsa Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil kembali mengamankan satu unit kapal ikan asing berbendera Vietnam yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Laut Natuna. Dalam penyergapan, petugas terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan. Seperti ini aksi penangkapan kapal ikan asal Vietnam yang ketahuan mencuri ikan di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau. Kapal pengawas Orcanol 3 milik Ditjen PSDKP berusaha mengejar kapal ikan yang kabur. Namun terhenti setelah petugas mengeluarkan tembakan peringatan. Penangkapan terjadi Sabtu 17 Agustus lalu. Penangkapan tersebut berawal dari informasi dari nelayan setempat yang melihat adanya kapal Vietnam yang masuk ke perairan Natuna Utara untuk mencuri ikan. Kapal berukuran 120 GT dengan jumlah 9 orang kru kapal termasuk nakoda itu membawa hasil tangkapan ikan curian sebanyak kurang lebih 1 ton ikan. Kapal ikan asing ditangkap karena tidak dilengkapi dokumen perizinan dan menggunakan jaring trawl yang dilarang. Dalam proses penangkapan, aparat Vietnam berusaha melakukan upaya menghalangi petugas PSDK untuk membawa kapal pencuri ikan itu untuk diproses hukum. Tadi kita sampaikan bahwa wajarlah mereka melindungi warga negaranya kan ketika kami tangkap mereka berusaha untuk menghalau kita, menghalang-halangi, meminta supaya itu dilepas. Saat ini 9 ABK berwarga negara Vietnam berada di pangkalan PSDP Batam untuk diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan.